Pelatih timnas Thailand, Alexander Polking optimis bahwa squad gajah putih bisa meraih gelar juara PLFF 2022. Seperti yang diketahui, Thailand adalah juara bertahan PLFF yang sukses mengangkat trofi di pada tahun 2020 lalu. Tentu saja, pernyataan Alexander Polking menjadi sinyal siwar bagi para lawan-lawannya. Terlebih lagi, timnas Thailand nantinya juga akan bertemu dengan Indonesia lantaran sama-sama berada di grup A. Polking mengaku bahwa tujuan timnas Thailand adalah meraih gelar juara PLFF 2022. Ia pun sangat percaya diri bahwa squad asuhannya bisa mencapai tujuan tersebut. Sangat jelas, satu-satunya tujuan kami adalah memenangkan PLFF dan kami percaya kami memiliki kemampuan dan kualitas lebih baik daripada klub lainnya untuk pelakuan itu, kata Polking. Selain itu, Polking juga tidak menampil bahwa saat ini Iam tidak memiliki squad terkuat. Meski begitu, ia tidak menjadikan kekurangan tersebut sebagai halangan untuk bisa meraih gelar juara. Satu-satunya hal yang sedikit berbeda dari tahun lalu adalah tahun ini. Kami tidak memiliki squad terkuat. Polking juga menanggapkan besiwar untuk tim nasi Indonesia di mana dia berkata bahwa menuntaskan Indonesia adalah hal utama bagi dirinya. Kami akan menang dari Indonesia dan itu pasti, kata Polking. Di PLFF 2022 mendatang Thailand tergabung ke dalam grup A bersama Indonesia, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Pada Kamis, 29 Desember 2022, Indonesia akan menjamu tim nasi Thailand di Stadion Glora Bung Karno. Sebelumnya, Indonesia bertemu dengan Thailand ketika laga final PLFF 2020 lalu. Sayangnya, Indonesia harus kalah dari Thailand hingga membuat squad Garuda hanya mampu finish di posisi kedua. Pelatih tim nasi Thailand, Alexander Poking, benar-benar memanfaatkan dua laga uji coba yang sudah mereka lakukan. Seperti yang diketahui, tim nasi Thailand akan melakukan laga uji coba pertama melawan Myanmar pada minggu kemarin. Kemudian di laga kedua mereka akan melawan Taiwan pada Rabu mendatang. Dalam dua laga uji coba tersebut, Alexander Poking ingin memaksimalkan semua pemainnya demi mematangkan taktik permainan. Menariknya, absennya cana tim Sung Krasin dan pemain kunci lainnya tidak begitu berpengaruh pada tim nasi Thailand. Jalut kalian gimana nih dengan pesiwar Alexander Poking kepada tim nasi Indonesia? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.